Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh coba nengok mah mama baru bangun tidur enggak sih mama abis nyuci sebenarnya dan ini sekitar jam 4 terus kita mau bikin cemilan ini buat nanti pagi mau bikin goreng apa mah singkong tapi yang di itu dulu ya yang direbus dulu ya ya kayak gitu biar nanti empuk teman-teman dan kakak di rumah sama suami lagi main terus kita sengaja mungkinnya jam 4 karena nanti pagi banget jam 6 mama mau pulang pulang karena mau kerja sama orang lain gitu teman-teman jadinya mama enggak nyampe siang disininya makanya kita bikin makanannya pagi-pagi banget ya udah pokoknya ikutin terus kegiatan kita hari ini dan jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita semangat bikin videonya terima kasih nah mama ini lagi bukain dulu singkong ya teman-teman dan wasana pagi hari di kampung halaman aku Masya Allah bener-bener sunyi banget dan akhir-akhir ini dingin tuh ini belum ada orang yang keluar rumah kayaknya karena masih belum subuh juga ini mah ini belum subuh mah sebentar lagi juga bakalan subuh dan teman-teman karena mama udah beres bukain singkong terus udah ke rumah lagi dicuci dulu habis aku sambil mau nyuci teman-teman karena kalau jadi ibu itu bener-bener super sibuk banget dan mumpung kakak lagi ada yang jagain jadi sekarang aku nyuci terus nanti mau kayak langsung dijemur aja kayak gitu teman-teman biar nanti pas siang itu tinggal mandiin kakak dan beres-beresnya cuman sedikit ya udah tinggal kita lihat aja bismillahirrohmanirrohim mari kita apa emang ini direbus apa di di rebus dulu singkongnya terus nanti paling kita potong-potong lagi agak kecil dan nanti langsung digoreng pagi-pagi biasanya enaknya makan yang anget-anget mendoan yang kayak gitu tapi setiap pagi kita mendoan terus jadi sekarang pengen yang baru ya udah kita tutup dan nanti langsung kalau udah matang kita potong-potong dan goreng dan aku masih lagi nyuci teman-teman Mari kita cek dulu teman-teman wih udah lama ini tapi harus kayaknya harus pakai itu tuh teman-teman garpu biar kita tahu lembek apa enggaknya dan ini aku sambil lagi masak air buat nanti ke termos buat nyeduh susu teman-teman terus juga yang lainnya lah suka butuh gitu ada yang bikin kopi teh susu atau yang lainnya dan disini Kakak lagi main sama ayahnya ah tuh Kakak lagi main lagi liatin ah ada Kak apa ada Kak eh cantik sambil lagi dengerin ini ah solawat biasanya kalau udah ngerin solawat Kakak suka anteng ya 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 udah deh karena Kakak anteng jadi nih mau kembali lagi ke dapura lagi bikin apa itu lagi masak air buat termos sambil lagi nyuci juga kurang singkong lagi mau sama semuanya udah mateng mah udah tinggal kita potongin kecil-kecil terus digoreng deh dan nanti makan eh habis ini kita mau masak sayuran terubuk mau dipasak biasa aja terus nanti mau masak apalagi ya bikin bawan apa enggak ya mah udah gitu kol ada ya udah deh gimana nanti aja paling kita mau goreng dulu ini aja singkong dan sebelum yang kita goreng singkong ini aku sambil lagi rebus dulu sayuran terubuk terus itu ujungnya udah ada yang hitam-hitam paling nanti kita potong aja karena ini udah beberapa harga kita pasang dan mari kita selanjutnya goreng dulu singkongnya langsung aja kita goreng dulu singkong singkong krisi ini itu biasanya enak pakai ini nama keju tapi mama ga sukanya banget biasanya kalau ada bolu juga pakai keju mama ga makan teteh suka bawa yama dari Bandung susu bolu bolu susu lembang terus ada yang rasanya beda-beda ada original ada keju terus mama pernah nyobain yang keju tapi langsung dimuntahin lagi karena sekarang katanya gak enaklah suka gitu dan mama sambil lagi bikin bumbu bapak lagi di luar suami lagi jagain kakak Alhamdulillah ini singkongnya udah matang dan kita mau lanjut dulu goreng semuanya di sini kita langsung mau masak sayuran apa mak sayuran terubuk-terubuk ya bismillahirrahmanirrahim siap langsung aja dimakan sebelum masak ya mah sebelum masak kita makan dulu singkong dan itu ada di dalam lagi jagain kakak wu enaknya wu enak wu enak wu enak wu enak krispipak 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 enak lambongnya ini kalau dibikin kolok juga bakalan enak kata mama dan ah kita lihat nih teman teman-teman singkongnya ini singkongnya krispip banget Alhamdulillah coba makan lagi mah makan lagi yang banyak tapi gak jelas enak enak coba Bapak hmm hipu-hipu siap habis ini kita satu masak aja aku aku juga mau nyobain singkong-singkong goreng lanjut kita masak gumbunya tadi lah bumbu biasa wehnya mah kayak bawang merah bawang putih gitu mah pasti udah utama digoreng dulu dan aku mau itu mah mau ngasih dulu singkong buat mama ayah enggak enggak Neng abis ngasih itu sama mama dan kata mama enak kalau menurut agak enak enggak enggak bener satu kata mama jadi waduh jadi mana neng sambung aja nah bagus dari kebun cek neng teh bawa mama jangan kalau kenceng-kenceng ya udah punya sedikit lagi itu masih ada di piring coba teman-teman pagi-pagi kalau aslinya gimana kerasa nunjir pas-pas nah ini langsung aja kita masukin dulu terubuknya teman-teman ini ada kulitnya aku juga sama kulitnya teman-teman jadi rasanya kayak ada asem-asem enak kalau sambil ngegang 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 Alhamdulillah karena kita udah beres masak Terus juga mama tadi udah nyobain singkong belum ya enak enak banget kan tadi udah di videonya lupa terus ini udah mateng juga Mama karena mau ke kebun ada yang kerja di kebun jadi Mama harus nanti masak nasi di sana ya jadi Mama berangkatnya mau pagi banget tapi sebelum berangkat Mama makan dulu sama Bapak biar nanti pas nyampe sana enggak rusuh harus bikin nasi gitu kalau udah makan Madari sih bismillah nasinya masih panas banget ngebul enak-enak ini yang masak Mama pagi-pagi nyarapan satu piring penuh ini jam enam kurang berapa itu 15 menit tapi kita udah udah makan aku juga sama mau makan teman-teman sekarang bareng sama Mama cuman gak di video karena aku gak pakai kerudung ya sama suami juga mau makan tuh piringnya udah kita siapin dan ini kita makannya simpel banget Oke teman-teman jadi Mama udah pulang ya tadi pagi dan ini udah mau sore mau ambil jemuran teman-teman tapi ini harus dipilih dulu ah soalnya ada yang baru habis di cuci teman-teman terus baru dijemur juga itu kering Alhamdulillah akhir-akhir ini panas terus karena kalau punya bayi mah eh kalau hujan tuh bener-bener uh susah nah yang yang hitam celana nih kering ya masih dingin masih dingin nah ya udah deh teman-teman sekarang kita mau lanjut kegiatan dulu karena udah menjelang sore jadinya bagian mandiin kakak terus juga nih bagian mandi ya kayak gitu ya udah deh segitu aja mungkin di video kali ini pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan kita hari ini terus jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita misalnya bikin videonya terima kasih tuh ini sebelum asar teman-teman jam setengah tigaan dan Alhamdulillah cuaca di kita itu panas tapi banyak angin anginnya kenceng nah Oh banyak yang komen katanya bunganya pada bagus-bagus Alhamdulillah nih ada di depan Ya udah Assalamualaikum selamat menikmati